Selamat datang di pengantar gabut hari ini, dan kali ini kita akan membahas tentang Oppo A58 4G. Udah sekitar satu minggu lamanya ya, aku nyoba Oppo A58 4G ini. Untuk Oppo A58 4G-nya sendiri ini, aku beli sendiri ya di toko ulang kanan aku, seharga Rp 2.499.000. Mungkin kalau kalian beli di e-commerce itu, mungkin ada yang jual lebih murah sekitar di angka Rp 2.200.000.000-Rp 3.000.000. Untuk produk sendiri, sudah satu minggu ini aku coba, dan ada beberapa hal yang menarik yang bisa saya ceritakan tentang Oppo A58 4G ini ya. Yang pertama, untuk sekelas Oppo, di harga Rp 2.500.000.000, dia termasuk pilihan yang paras untuk dibeli. Karena kita tahu kalau Oppo itu biasanya dia jualan produk itu antara harga dan spek yang dikasih, itu kadang dia nggak nyampung. Jadi, untuk harga Rp 2.000.000.000, dia kadang kasih speknya itu yang terlalu rendah, atau bahkan di harga Rp 4.000.000.000 pun tidak worth it dibandingkan dengan pesaing-pesaing sekelasnya. Tapi khusus untuk Oppo A58 ini sedikit agak pengecualian, karena menurutku, ini waras untuk dibeli. Oppo A58 ini dia pakai prosesor Medari Mediatek, Helio G85. Dengan ditemani RAM sebesar 6GB yang bisa diekspansi hingga 12GB. Untuk penyimpanannya dia sebesar 128GB, sayangnya tipenya masih e-MMC ya. Karena pesaing-pesaing di kelasnya, seperti Redmi Note 12, terus Tektong Kova 5, sama Infinix Note 30, itu mereka rata-rata sudah pakai UFS 2.0 sekian. Sementara untuk Oppo A58 ini, dia masih bertahan di e-MMC 5.1. Untuk Oppo A58 4G ini, dia dikasih layar sebesar 5.7 inch. Resolusinya Full HD, sayangnya refresh rate-nya masih bertahan di 60Hz saja. Tapi yang bisa menjadi hal lebih lainnya adalah karena cut-out kameranya dia sudah pakai yang model punch-hole. Tidak seperti yang model U itu ya, ini sudah pakai punch-hole. Untuk bezel atas dan bawahnya, ini sebenarnya masih agak tebal ya. Tapi untuk harga sekian sih, pesaing-pesaing di kelasnya pun juga masih memiliki hal yang sama. Jadi mungkin bukan sebuah masalah ya untuk bezel atas dan bawahnya, untuk bezel kanan-kirinya oke, sudah tipis. Kalau kita ngomongin smartphone Oppo itu, kita mesti harus ngomongin kameranya ya. Jadi untuk Oppo A58 ini, dia punya kamera utama 50MP, bukaannya f1.8, auto-focus. Dan digermani sebuah kamera bonus monochrome 2MP. Kamera selfie-nya dia 8MP, dengan bukaan lensa sekitar 90% fix-focus ya. Untuk hasil kameranya bisa kalian lihat sendiri, di sampel-sampel yang sudah saya berikan. Untuk hasil kamera di malam harinya, kualitasnya menurun lumayan jauh ya. Tapi untungnya ada night mode di Oppo A58 ini, dia bisa membantu menaikkan kualitas kameranya ketika kondisi cahaya tidak terlalu baik. Untuk hasil videonya ya, di 1080p, ini nggak ada stabilisasinya, jadi untuk kestabilannya bisa dinilai sendiri. Kalau yang ini, perekaman dari kamera depannya ya, ini sepanjang tangan saya. Untuk hasilnya seperti ini. Kestabilannya bisa dinilai sendiri ya, untuk video kamera depannya. Untuk hasil perekaman videonya, seperti yang di sampel ya, dia masih gempa, masih goyang-goyang. Karena tidak ada stabilisasinya, baik di resolusi berapapun. Oh ya, untuk resolusinya dia hanya mentok di Full HD 30fps ya. Untuk prioritasnya kita nggak bisa milih, hanya bisa milih resolusinya aja. Mau di 720 atau mau di 1080p. Kalau gamingnya gimana, Om? Kalau gamingnya sebenarnya tidak bisa diharapkan. Untuk gamingnya tidak bisa diharapkan lebih ya. Jadi dia hanya, ya, so-so aja sih gamingnya ya. Untuk game Mobile Legends, setting-nya yang terbuka. Tapi yang terbuka, setting-nya adalah high. Dengan refresh rate-nya juga high. Ketika dipakai untuk bermain game, ketika ingame-nya untuk awal-awal, dia masih oke lah. Frame rate-nya masih stabil. Tapi ketika sudah late game, ketika sudah warnanya sudah rame, sudah banyak efek di mana-mana, dia akan sesekali dia akan kerasa stuttering dan frame drop. Untuk PUBG Mobile, setting-nya yang terbuka, dia bisa di Smooth Ultra atau di HD High. Untuk gameplay-nya, sebenarnya untuk mobile-nya. Untuk gameplay-nya, untuk PUBG ini sebenarnya lumayan oke ya. Untuk frame rate-nya, dia stabil. Juga untuk respon layarnya juga oke. Cuman sayangnya di OPPO A58 ini, gyro-nya dia masih software ya. Jadi, untuk yang kalian suka M pakai gyro, mungkin tidak. Jangan dipakai kayak di sini. Wah, apalagi kita ngomongin Genshin Impact. Udah, nggak usah. Bisa kalian lihat di sampel videonya ya. Jadi, untuk Genshin Impact ya, cuman seperti ini. Tarik lainnya aja kalau mau main Genshin Impact ya. Kasian kalau yang ini. Buat quality dari OPPO A58 4G ini, untuk kelas harga Rp 2 juta ini kayaknya terlalu bagus. Finishing-nya cakep ya. Warni ini saya pakai warna hijau berlian. Finishing-nya cakep. Dan efek glitter-nya ini menambah kesan mewah ya. Untuk efek glitter-nya ini menambah aksen. Jadi, nggak terlihat polos di belakang. Cuman mungkin bagian cut-out kameranya ini di bagian bawah ini ada yang tulisan inovatif AI kameranya. Mungkin bukan favorit ya bagi saya ya. Agak ganggu untuk selera saya sendiri. Tapi mungkin nggak tahu untuk selera orang-orang. Ada yang beda-beda. Untuk handling-nya, bobotnya mantap. Nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Distribusinya oke. Tombol-tombolnya mudah dicangkau. Finishing-nya cepat bacanya. Finishing-nya menjadi satu dengan tombol power ini cepat responnya. Ada satu hal impresif lainnya. Seperti speaker stereo di Oppo Animate 8 ini kualitasnya juga lebih mahal daripada harga yang dibawa ya. Jadi, untuk harga Rp 2,5 juta, speaker stereo-nya ini suaranya kenceng dan lumayan berkarakter. Bahkan di volume yang penceng-mentok pun dia tidak cemprek-cemprek. Mungkin distorsi masih kerasa ya. Cuman, power-nya masih sangat kerasa. Oppo mengklaim di website-nya mereka bahwa speaker stereo-nya mereka yang ini, yang ada di Oppo Animate 8 ini, ini 40% lebih kenceng daripada speaker stereo generasi mereka. Kayak sebelumnya. Dan menurut saya, klaim-nya itu bener ya. Karena memang suaranya kenceng banget. Ini sampelnya. Untuk skor sintetik benchmark-nya ya, ada sebagai berikut. Jadi, untuk Antutu versi 10. Tapi ini Antutu yang light ya, karena RAM-nya hanya 6GB. Dia skor-nya di angka 279.000-an. Ini sebuah angka yang normal untuk ukuran Helio G85 ya. Untuk storage test-nya, saya pakai storage test bawaan dari Antutu-nya. Ini skor-nya itu sekian. Cuman, dia terbaca storage type-nya kalau UFS 2.0 sekian. Sementara ini kan, padahal storage-nya IMC 5.1 ya. Jadi, karena hasilnya mungkin kurang akurat, saya pakai aplikasi lain. Dan ini storage benchmark yang lain. Dan hasil yang diberikan, ini sudah normal untuk di aplikasi yang satu ini. Base 6, dia ada di skor di 427 di single core. Sementara multi-core-nya di 1435. Untuk Helio G85 juga wajar untuk nilai sekian. CPU throtting test selama 60 menit tanpa kipas di suhu ruangan, dia throtting sampai paling rendah di 77%. Walaupun dia stabil sebenarnya di angka sekitar 80-85%. Untuk 3DMark Wildlife Stress Test, dia stabilitasnya di angka 99% dengan base loop skornya di 753. Sementara logo skornya di 746. Ini juga termasuk oke untuk stabilisasinya di angka 99%. PCMark Work 3.0, storage skornya adalah sekian dan ini juga skor yang termasuk biasa aja sebenarnya. Tapi bisa dilihat bahwa dia bisa mempertahankan suhunya itu di sekisaran 30 derajat aja ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari Oppo A58 4G ini ya. Menurut saya untuk dengan harga Rp 2,5 juta. Ini smartphone yang bisa menjadi salah satu pilihan yang waras untuk dibeli saat ini. Memang dia bukan yang paling kencang karena pesaing-pesaingnya di harga yang lebih murah yaitu Trio, Redmi Note 12, terus Tecno Povac 5, dan Infinix 230 dia bisa kasih performa yang lebih baik. Bahkan untuk Redmi Note 12 ya bisa kasih layar AMOLED di harga yang lebih murah di varian RAM dan storage yang sama. Tapi untuk kalian yang mungkin pengen beli smartphone yang merknya sudah patent ya. Karena Oppo ini kan namanya sudah sangat besar ya di Indonesia ini. Oppo A58 ini kalau kalian punya budget Rp 2,5 ini salah satu yang bisa kalian dilirik. Atau mungkin untuk kalian yang membelikan smartphone untuk orang tuanya. Ya mungkin orang tua itu dia lebih terbuka untuk merk-merk seperti Oppo ini. Daripada mungkin kalau ditawari merk Tecno mungkin asing ya. Nah Oppo A58 ini bisa menjadi rekomendasi yang untuk kalian kasih ke orang tua kalian. Karena Oppo A58 ini softwarenya Oppo ColorOS 13.1 nya ini termasuk yang mudah digunakan ya. Juga warnanya vibrant dan tidak banyak fitur-fitur yang tidak penting yang mungkin. Tapi mungkin belgwernya aja sih yang banyak ya. Tapi bisa di anisal banyak sekali. Atau mungkin juga cocok untuk kalian yang punya keluarga, punya adik, punya saudara, atau punya tetangga yang masih sekolah. Yang rencananya mau dibelikan handphone cuman penyandang-danyanya nggak setuju. Kalau misalnya anaknya dibelikan handphone yang terlihat gaming banget kayak Infinix Note 30 atau Tecno Popa 5. Nih, ini kalem loh tampilannya. Bruce nya aja. Nggak ada kesan gaming-gamingnya. Kalem nih. Ini mungkin, ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif pilihan ya. Untuk yang mungkin cari handphone di harga Rp 2.5 jutaan. Ini masuk dalam rekomendasi saya mungkin. Tapi memang bukan smartphone yang paling kencang sih. Tapi ini oke. Jadi itu review dari smartphone Oppo A584C. Sebuah pilihan yang menarik ya di harga Rp 2.5 jutaan. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like dan komentar di bawah. Subscribe channel ini jika kalian belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya.